Sahabat Otomotif Kompas.com Saat ini PT. Pertamina tengah melakukan pembatasan dalam melakukan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite yang dianggap berpotensi mengalami overkuota. Korporat Sekretari PT. Pertamina Putra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan dalam realisasi penyaluran pertalite pada tahun 2022 ini diperkirakan akan mencapai hingga 28 juta kiloliter. Jumlah tersebut jauh dari jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah yang hanya mencapai 23,05 juta kiloliter. Irto menambahkan, kondisi yang sama juga terjadi untuk BBM jenis solar bersubsidi. Sehingga menurutnya, apabila Pertamina tidak mengatur dalam pendistribusiannya, dirinya menilai akan ada prognosa melebihi kuota yang telah ditentukan. Mengingat, pada tahun ini prognosa solar bersubsidi adalah 17,2 juta kiloliter. Sedangkan, kuota yang diberikan pemerintah hanya 14,91 juta kiloliter. Lebih lanjut, Irto juga menyebut, dalam catatannya, sebanyak 60 persen masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya masih mengkonsumsi hampir 80 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi. Padahal, 40 persen masyarakat rentan dan miskin hanya mengkonsumsi sebanyak 20 persen dari total BBM jenis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun ini, Pertamina akan mengetatkan aturan penyaluran BBM bersubsidi. Irto menilai, subsidi yang tepat sasaran ini disebut penting. Mengingat, pemerintah sendiri telah berkontribusi besar dalam mengalokasikan dana hingga Rp520 triliun untuk subsidi energi di tahun 2022. Oleh sebab itu, dalam memastikan subsidi energi tersebut, Pertamina Patraniaga juga harus mematuhi regulasi yang berlaku. Seperti peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 serta Surat Keputusan Kepala BPH Migas tahun 2020. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.